Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, itulah perintah Tuhan. Kasihilah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, itulah perintah Tuhan. Minggu kita, dimanapun kita berada, kiranya kita tetap sehat, dan ya senantiasa dalam perlindungan kasih setia Tuhan ya. Mengenangnya, mari meluangkan waktu sejenak untuk Pangerade, ya, menambah persiapan Pangeradeon Jamita, sekolah minggu, untuk hari minggu tanggal 30 Januari 2022, ya, di alam anak kita, kotba sekolah minggu, Rom 12, ayat 9-11. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Ada tiga hal yang bisa saya sampaikan untuk kita, Bapak-Ibu saudara-saudara. Yang pertama, ayat yang sembilan, ya. Molo zolma hita zolma kamanginang, ya, sejak beranjak, sejak pertumbuhan, tentu di diri kita sudah ada dua sifat ini, jahat dan baik, ya. Kalau kita tanya pun anak-anak, apa-apa saja perbuatan jahat, pasti mereka bisa. Pak Nonor Hona seri 117 mungkin, ya. Alai, lakukanlah yang baik, ya. Perbuatan-perbuatan baik, tentu, ya, mereka mungkin masih berpikir untuk menjawab jika kita tanya apa-apa saja perbuatan yang baik. Nah, begitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita tekankan kepada anak-anak kita adalah bagaimana agar mereka senantiasa melakukan hal-hal yang baik, mulai dari kecil, ya, mulai dari masa pertumbuhannya. Ya, mari kita tanya mereka apa-apa saja perbuatan baik dan yang sering melakukan, yang sering mereka lakukan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang sering mereka lakukan agar hal itu tetap dilakukan. Ya, itu yang pertama, ya, melakukan yang baik. Yang kedua, bapak-bapak saudara-saudara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, mengasihi, ya. Ini pun pada dasarnya kita manusia akan berpikir untuk melakukannya. Ya, jangan karena anak-anak kita orang dewasa pun, ya, mungkin akan berpikir dua kali jika berkata mengasihi. Nah, ini juga harus kita tekankan, bapak-bapak saudara-saudara, agar mereka, ya, saling mengasihi, ya, saling menyayangi, mengasihi dalam pemahaman dunia anak-anak, ya, saling menolong, saling membantu, ya. Di Bonapas Sogit mungkin perihal saling membantu sudah sering dilakukan oleh anak-anak. Mengurupi dongannya mengalap baik, misalnya, dan lain sebagainya. Mersoban dan lain sebagainya, ya. Bagaimana di kota, mungkin bapak-bapak saudara-saudara sudah lebih mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan saling mengasihi dalam dunia anak-anak, ya. Dan yang berikutnya ini, ya, saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak-bapak saudara-saudara memberi hormat, ya. Ya, bertutur kata yang, ya, yang sopan, bertata kerama, ya, saling memberi hormat, bertata kerama. Namboru ya namboru, tulang ya tulang, ya, ito ya ito, adek ya adek, abang ya abang, ya. Ya, dan lain sebagainya. Ya, beberapa hari yang lalu saya cukup terkejut, ya. Anak-anak di sini, di daerah kita ini, di daerah pelayanan saya, Saya panggil namanya, tetapi dia hanya menjawab, Woi, nah, woi gitu. Ya, dalam hati saya tersenyum, ya, saya tanya lagi, saya panggil namanya, Woi, gitu. Ya, gitu. Dan yang membuat saya sangat terkejut adalah, jawabannya itu, woi. Ya, ini harus dimulai dari keluarga, bapak-bapak saudara-saudara memang, ya. Dari keluarga. Ya, kita orang Batak, ambang enang, ya, agar kita selalu ingat, ya. Dalam orang Batak, tata kerama itu sangat penting, ya. Agar mereka selalu menghidupi itu, bapak-bapak saudara-saudara. Kalau dipanggil ayahnya, jangan hanya ya, 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 pak. Dipanggil ibunya, ya, mak, ya, ibu, ya, mami, dan lain sebagainya. Ya, jika belum dikenal, ya, belum dikenal, tulang ya tulang, ya, tulang, ya. Amang ya, amang ya, amang ya, terserah. Tapi saling memberi hormat, mendahului dalam memberi hormat, bertata kerama. Ya, adik ya adik. Jika adiknya memanggil abangnya, ya adik, begitu. Jika abangnya memanggil adiknya, ya abang, begitu. Ini harus kita tekankan, bapak-bapak saudara-saudara. Yang saya perhatikan ini mulai kendor, ya. Sehera nasoiboto akka yanakotebe mertata kerama, ya. Najulu iba diajarido misalnya na mula sotinadda, adung matjou, ya, tulang na tulang, ya. Naburu na naburu, laye na lae, ya. Mulatu wakka perhelado, amang, wajib. Sekarang sepertinya itu mulai kendor, bapak-bapak saudara-saudara. Jadi, di gereja, melalui pengajaran kita agar kita senantiasa mengingatkan itu, anak-anak kita itu, ya. Amang ya, yang terakhir. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertama, secara khusus buat kawan-kawan, amang inang guru-guru sekolah minggu, ya, bapak-bapak saudara-saudara. Ya, mungkin ada pergumulan tersendiri bagi kita dalam melayani sekolah minggu. Entah itu sermon tidak ada, entah itu buku-buku penunjang pelayanan kita tidak ada, alat peraga tidak ada, mungkin seakan-akan gereja tidak peduli, ya, terhadap sekolah minggu, ataupun para pelayan-pelayan tidak, seakan-akan tidak peduli, ya. Mari, ya, yang pertama yang mau saya semangati adalah kita, guru-guru sekolah minggu. Jangan kendor kerajinanmu, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Prinsip kita, bapak-bapak saudara-saudara, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajipanku. Ya, di zaman kita era digital, mungkin, ya, kita sudah bisa melalui internet, menambah wawasan kita dalam persiapan untuk melayani sekolah minggu, ya. Ini, secara khusus, saya sudah buat video singkat sermon persiapan, mari kita share, bapak-bapak saudara-saudara, ya, apalagi buat kawan-kawan kita yang, ya, tanggadong sermon di hurianami amang ninnah rupani. Nah, nanti amangin angda, tetap semangat. Nah, untuk anak-anak kita, ya, maaf, bapak-bapak saudara-saudara, mari kita semangati anak-anak kita itu, ya, agar unang malas, ya, ketika disuruh orang tua di rumah, ya, belajar, dan lain sebagainya, ya, agar tetap semangat, ya. Jika ada ilustrasi yang berkaitan dengan semangat, ya, kerajinan boleh bapak-bapak saudara-saudara sampaikan. Dan, agar mereka tetap semangat untuk beribadah, ya, dan melayani Tuhan, bapak-bapak saudara-saudara. Jadi, demikian beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk menambah persiapan kita, ya, jangan lupa, bapak-bapak saudara-saudara, buku Nd. Sekolah Minggu, ya, di sini mungkin buku Nd. Sekolah Minggu nomor 253, ya. Ini mudah kita ajarkan, ya. Sumber Departemen Sekolah Minggu HGP tahun 1991, ya, bisa kita ajarkan untuk menambah nyanyian pengajaran kita. Tetap semangat, Bapak-bapak saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati, Alhamdulillah desis, God bless you non-stop.